Intro Ya Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Reza, Pak Franky dan juga Pak Joshua, Pak Dede Saya ke Pak Reza lagi, Pak Reza tadi sempat juga diungkapkan persoalannya banyak gitu ya Dari Kepala BKPM yaitu Pak Franky yang dulu sempat juga menjabat Nah kalau kita lihat tadi saya coba untuk menuliskan ada struktur, ada regulasi Kemudian ada persoalan Pemda gitu ya dan ini juga banyak sekali apa namanya Yang berkembang di lapangan bahwa adanya raja-raja kecil yang akhirnya nanti gak ada pejatah Begitu misalnya karena dikembalikan ke pemerintah pusat Anda melihatnya seperti apa pemerintah mengadres permasalahan ini? Jadi kembali ya Mbak ya Sebagai contoh saja kalau kita misalnya punya perusahaan asing yang bergerak di bidang agrikultur Mau masuk ke Indonesia Dia butuh licensing dari BKPM kita Butuh licensing di Departemen Agrikultur, Kementerian Petanian Butuhkan licensing di daerah-daerah di mana dia membuka petanian mereka Dan mereka juga membutuhkan licensing dari Kementerian Perdagangan Jadi itu bisa tumpang tinggi semuanya Nah yang sekarang pemerintah kerjakan tidak menarik Misalnya peraturan itu dari pemerintah daerah Tapi menyamakan prosedur dan tata isuans dari licensing tadi Jadi NSPK-nya dipersamakan di setiap daerah Jadi kalau satu company masuk ke Indonesia Baik itu tadi yang Pak Frankie bilang Berbasiskan resiko apakah itu andalnya atau kesehatannya Dan juga di daerah harmonisasi ininya Itu di dalam satu ruang lingkup investasi Nah jadi itu mempermudah dan mempersimplify Banyak sekali undang-undang yang bisa memakan waktu tadi sampai 2-3 tahun Tapi kembali Tidak ditarik ke pemerintah pusat Tetapi di harmonisasikan Dan kalau memang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah daerah Baru itu pemerintah pusat akan mengkoordinasi kembali Nah tentu saja industri yang strategis Proyek yang strategis memang tetap di pemerintah pusat Pelaksanaan licensingnya Oke Pak Frankie Menurut Anda sendiri apakah poin-poin utama Yang ada di undang-undang cipta kerja ini Cukup bisa untuk mengakomodir keinginan para investor untuk berinvestasi Dengan kondisi yang ada saat ini di Indonesia Ya tentu Saya kira ini saatnya Ya saatnya Saatnya Karena perubahannya sangat mendasar sekali Ya Anda bayangkan Saya pada waktu itu mencoba untuk mengumpulkan izin-izin saja Itu butuh waktu yang tidak cepat Bahkan Presiden menugaskan Ya Kemudian Kalau saja misalnya di level Menteri sudah setuju Mungkin di level S1, S2 Prosesnya itu sangat lambat Ya Ini proses yang sudah perintah Presiden Nah kemudian Setelah saya berganti Ya Ternyata Ada izin-izin yang dulu diserahkan Kemudian kembali ditarik Ya itu Itu sangat terjadi Dan saya Sampai geleng-geleng itu Ini kok bisa begitu Karena investornya yang Katakanlah Mereka pada saat itu kami Fasilitasi Kemudian setelah saya tidak di BKPM Mereka mengeluhkan Kenapa dulu izinnya yang dulu Sudah Bagus-bagus Di satu pintukan di BKPM Tiba-tiba kemudian ditarik Kementerian Teknis gitu Ya Jadi ini Jadi saya berkesimpulan bahwa Semua peraturan Ya yang di Menjadi kewenangan Pemerintah pusat Apakah itu di level Menteri Kemudian aselan satu Ya Dan juga di Pemda Kalau tidak Di Di apa Ditarik oleh satu undang-undang Yang Dasyat gitu ya Itu tidak akan mungkin Apa Konsisten Kebijakan itu bisa dilakukan gitu Jadi Dengan adanya ini Saya lihat memang Ini memang prosesnya Tidak Tidak apa ya Tidak Tiba-tiba sebetulnya Karena Pemerintah dengan OSS itu Sudah menginisiasi gitu Ya OSS itu kan sudah diinisiasi Sejak tahun lalu Dan ini dengan undang-undang Maka akan semakin powerful Sebetulnya Jadi Saya bisa Bisa melihat bagaimana Respon teman-teman investor lain Luar Yang Mengatakan bahwa Wah ini timingnya Yang untuk Investasi di Indonesia Sekarang lah waktunya Memang pandemi Satu hal Ya Tapi bukan berarti Investasi mereka berhenti Itu tidak Itu tinggal masalah waktu saja Memang Pendekatan dunia turun Investasi turun ya Tetapi Iklim Atau persepsi Investor dunia Terhadap Indonesia Jauh lebih Baik pada saat ini Oke Pak Joshua Kalau dilihat Trendnya gitu ya Dari beberapa tahun Terakhir ini Bahkan mungkin sebelum Pandemi terjadi Bagaimana kondisi Investasi Dan juga keinginan Para investor Untuk datang ke Indonesia Apa bergen position Indonesia Yang bisa menawarkan Investasi Agar investor Pada datang ke sini Begitu dengan Segala permasalahan Yang adalah Tadi kan Sudah disebutkan Penyederhanaan Izin Kemudian juga Birokrasi Deregulasi Yang sudah bertahun-tahun Digaungkan Cukup efektif kah ini Ketika ini Betul-betul nanti Disahkan Iya Kalau kita lihat Data BPS Gross Fixed Cost Fixed Capital Formation Atau PMTB Investasi Realisasi Investasi Ini kita lihat Memang Dua tahun terakhir ini Agak menurun Kursusnya 2019 Dan termasuk Juga di 2020 2020 ini Dan memang Ini Permasalahannya Tidak luput juga Dari faktor eksternal Ada perlambatan Dari China Dan juga Ada Perang dagang Antara US Dengan China Sehingga Makanya Bargaining position Yang dimiliki oleh Indonesia Saat ini Tentu adalah Big population Ya ini market Yang Sangat besar Hampir 270 juta Penduduk Ini merupakan Market terbesar Di ASEAN Sehingga ini menjadi Daya tarik yang utama Dan paling utama Dan kita pun juga Sebenarnya Memiliki bonus demografik Ya masih Hingga 2030 Saya pikir ini perlu Dimanfaatkan Bonus demografik tersebut Sehingga Kalau kita lihat Dari sisi Karena pada saat Kita bandingkan Misalkan dengan negara Di Eropa Ataupun negara-negara maju lainnya Itu Populasinya Ataupun Penduduknya sendiri Sudah aging Sudah mengalami aging population Sehingga Tingkat konsumsi Masyarakatnya pun juga Jauh lebih rendah Dibandingkan tingkat konsumsi Nasional Indonesia Sehingga Itu yang menjadi Salah satu Pertimbangan Yang Apa namanya Yang Yang membuat Investor asing pun Juga Mestinya Harus masuk Saat yang Seperti sampaikan oleh Pak Franky Bahwa memang tinggal Menunggu waktu saja Nanti kalau recovery Ekonomi sudah Lebih baik Dari sisi globalnya Saya optimis Bahwa ini pun juga Investornya akan Semakin deras Masuk ke dalam negeri Sehingga Itu pun juga Kita harapkan Akan mendorong lagi Pertumbuhan PMTB ini Bisa Syukur-syukur Bisa tumbuh Di atas 7 hingga 8 persen Sehingga Pertumbuhan ekonomi kita Seperti yang tadi Pak Reza katakan Bahwa bisa tumbuh Di atas 6 persen Oke Kalau kita coba Flashback sedikit Ada 16 paket kebijakan Kemudian juga Ada PTSP Ada izin 3 jam OSS Namun sepertinya Kurang cukup maksimal Atau tidak Nendang banget Hasilnya Ini kan diharapkan Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Ini bisa lebih Membuka Investasi Yang lebih moncer lagi Apa input Yang bisa diberikan Sebelum ini Nanti kita akan Saya Pak Reza Bisa menjawabnya Pak Joshua Oke Ya saya pikir Ya tadi ya Permasalahan dari Koordinasi Dan juga Masalah Tumpang tindihnya Tantara Peraturan daerah Dan juga Peraturan pemerintah pusat Makanya diperlukan Tadi sinkronisasi NSPK Ya Standarisasi Karena Seperti yang Pak Frank disampaikan juga PTSP Saya pikir ini Kinerjanya sangat baik sekali ya Kita lihat Penurunan dari Proses perizinan Dari yang sebelum ada PTSP Dengan setelah ada PTSP Ini sangat signifikan sekali Tapi Permasalahannya Sekali lagi Tadi ada Tidak Masih belum standar NSPK nya Sehingga Masih ada Misalkan di daerah Ataupun provinsi A Berbeda Proses Bisnis prosesnya Dengan provinsi yang B Sehingga Ini menjadi Kebingungan Buat investor Kenapa di provinsi A Bisa lebih cepat Di daerah B Cenderung lebih lama Sehingga Saya pikir itu menjadi Salah satu Pertimbangan Yang sangat penting sekali Men-streamlining Ataupun Men-standarisasi NSPK Sehingga Pelayanan yang diberikan Untuk investor ini Seragam Sehingga ini akan Meningkatkan lagi Iklim investasi Dan memberikan Peningkatan persepsi Dari investor itu sendiri Oke Saya ingin tanggapan Pak Reza Silahkan Pak Reza Ya jadi kembali ya Mbak Kalau kita ngomong Dengan investor asing Itu selalu komplainnya Mereka Tidak ada Kepastian hukum Tidak ada Kepastian Peraturan Ijin yang Tidak konsisten Banyak tumpang tindi Peraturan di satu Pemerintah daerah Dan pemerintah lain Juga pemerintah daerah Yang lainnya Tidak Tidak konsisten Tidak sama Dan Ini yang memang Kita sudah hadapin Nah dulu Kita bikin paket 1-16 Tadi Pak Franky Sudah sebutkan juga Dan Pak Joshua juga Itu PP yang dikejarkan Untuk Menghadapi Pemasalahan Piece by piece Gitu ya Jadi Kita hadapi Pemasalahan di sektor A Sektor B Secara sendiri Sedangkan Pemasalahan kita hadapkan Itu kayak semacam Pipeline gitu ya Mbak Ya Coba kita coba Masukkan peraturan ekonomi Kesitu Suntikan dana Tapi itu clogging Gitu Udah banyak Fatty residualnya Yang mengakibatkan Tidak jalan itu Investasi dari 10 ke hilirnya Nah disinilah Omnibus itu Harus secara Keseluruhan Jadi seperti Istilahnya Undang-Undang Yang mendorong Semua Undang-Undang Untuk konsisten Karena memang itu Kita akan bukan Di satu package Di satu kebijakan Tidak kebijakan Yang tadi sendiri-sendiri Dan commitment-nya itu Di dalam Undang-Undang Jadi sangat lebih tinggi Kalau yang package 100-16 itu kan Dalam bentuk PP Jadi ini Umbrella Undang-Undang Yang PP yang Dibawanya nanti Musih konsisten Dengan Undang-Undang ini Jadi inilah Yang menurut saya Omnibus ini Bisa Atau cipta kerja ini Bisa menimbulkan Optimisme yang lain Untuk Membantu Terutama untuk Jangka Menengah panjang Pertumbuhan ekonomi kita Mbak Oke Pak Franky Ada klaster-klaster Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Yang memang Ditujukan untuk Meningkatkan ekosistem Investasi Menurut Anda Apakah klaster-klaster ini Sudah cukup mewakili Untuk menjawab Permasalahan yang ada Di Indonesia saat ini Kalau menengah besar Sudah Ya Karena memang Sebagian besar Proses komunikasi Terhadap penyusunan ini Terjadi Sehingga kita Sudah tahu Apa yang harus dilakukan Setelah ini Ditetapkan Artinya Kita tinggal menunggu Peraturan pemerintah Nah tetapi Kalau di Tingkat Usaha kecil menengah Ya Khususnya mikro Ini yang menurut saya Itu Perlu proses yang Khususnya untuk Sosialisasi Ya Begitu banyak Sekitar 64 juta Usaha mikro Kecil Yang Harus disosialisasikan Kalau yang besar Menengah ini Jumlahnya kan Sekitar 5 ribu Atau mungkin Kurang dari 100 ribu ya Tapi yang Mikro ini kan Besar sekali Dan kecil Mikro besar sekali Sementara Kalau menurut pendapat saya Reformasi yang Sangat dasyat Itu justru Di UMKM Karena Kita mengingat Pernyataan Presiden Pada tanggal 20 Oktober 2019 Dimana disitu Disebutkan bahwa Pemerintah Dan akan Mengajak DPR Untuk menerbitkan Dua undang-undang Besar Yang pertama Itu adalah Undang-undang Cipta Kerja Yang kedua Itu adalah Undang-undang Pemberdayaan UMKM Itu disetapi Oleh Presiden 19 Oktober Pada waktu Pelantikan beliau Nah Saya memang Pada waktu Menerima Itu saya lihat Yang pertama adalah Itu pemberdayaan UMKM Dan terus terang Itu Bagi saya dasyat Ya ada 35 poin Tapi mungkin saya sebutkan Beberapa saja Yang menurut saya Itu tidak akan pernah Terjadi Kalau itu tidak ada Undang-undang Cipta Kerja Yang pertama Itu adalah Satu izin Untuk semua Ada lagi Misalnya Perdagang Apa Kemudian Perikanat Tidak ada Cukup satu Yang disebut dengan Apa Nomor Indok berusaha Ya Dan itu pun Sifatnya sebetulnya Berbasiskan risk Jadi kalau itu Misalnya risikonya rendah Itu cukup Yang sifatnya Itu yang disebut Dengan pendaftaran Ya Kemudian Selain dia mendapatkan NIB Jadi tadi Satu izin Untuk semua Yang kedua Dia langsung mendapatkan SNI dan Sertifikat halal Dan ini tentu Terkait dengan Produknya Katakanlah misalnya Produknya AMDK Ya Air minum dalam kemasan Yang Yang kita tahu bahwa Sebetulnya itu teknologinya Sangat rendah Dan teknologinya Teknologi rendah Maksud saya Sederhana Sehingga itu mudah sekali Diaplikasikan oleh Apa Usaha kecil Usaha mikro ya Itu mereka dapat SNI dan halal Proses SNI itu Ya ampun Itu prosesnya Tidak mudah Gitu Tapi dalam konteks Undang-Undang Cita Kerja Itu sudah pasti Dijamin Pasti dapat Gitu Ya SNI Yang kedua Proses halal Proses halal pun juga sama Meskipun di dalam Undang-Undang halal itu Gratis Tetapi bagaimana prosesnya Nah Ada di prosesnya Itu dinyatakan bahwa Berdasarkan Pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil Jadi Self-declare Ya Meskipun tidak Tidak sembarang Declare ya Tentu standarnya itu Ditentukan oleh Apa Badan penjamin Produk halal gitu Ya Itu menurut saya Satu hal yang sangat Memberikan kepastian Yang kedua Ijinnya itu mudah Gitu Ya Hanya KTP Dan surat RT Surat RT itu berarti Masih dalam lingkungan Yang terdekat Di dalam perumahan Jadi dia tidak Keluar dari Lingkungan perumahan Jadi cukup dengan KTP Dan Dan Apa namanya Surat RT Yang ketiga Itu PTSP Ya Nah sehingga Mungkin saya berpikir Waduh Kalau ini PTSP Mungkin modelnya Harus sedikit Lebih modern Daripada PTSP Yang pernah dikembangkan Di BKPM Jadi kalau misalnya PTSP ini sapu jagat Ya Bahwa amdal Di situ pemerintah Mendampingi Bagaimana Apa namanya Haki ya Haki juga dibantu UMKM Kemudian kemudian Import Kemudian fasilitasi Export Wah Saya gak Gak bisa bayangkan Bagaimana UMKM kita itu Yang sekarang Kontribusinya Signifikan terhadap PDB Dan 14% Terhadap eksport Itu terjadi Lompatan signifikan Ya jadi Sekali lagi Menurut pendapat saya Yang paling sangat Dasyat itu adalah Bagaimana Kita melihat Apa Klaster UMKM ini Secara keseluruhan Dari mendirikan Perusahaan Atau yang sudah Perusahaan Kemudian mereka Bisa naik kelas Oke Baik Nanti kita akan lanjutkan Kita akan melihat Data-data terbaru Soal reformasi Ekosistem investasi ini Tapi usai jeda Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam Hot Ekonomi Tetaplah bersama kami Terima kasih